suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar ketika naik ke tingkat yang pertama tiba-tiba beliau mengatakan amin kemudian menaiki tingkatan yang kedua beliau pun mengatakan amin kemudian ketika menaiki tingkatan yang ketiga beliau juga mengucapkan amin kemudian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya Wahai Rasulullah kami mendengar anda mengatakan amin sebanyak tiga kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika aku menaiki tingkatan tangga pertama Malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam mendatangiku kemudian berkata celaka seorang abdi yang ia menjumpai Ramadan kemudian Ramadan itu berlalu dan hal itu tidak membuatnya diampuni lalu aku mengatakan amin kemudian Jibril alaihi wasallam berkata celaka seorang abdi yang ia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka masih hidup tapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam surga kemudian aku mengatakan amin kemudian Jibril alaihi wasallam berkata celaka seorang hamba yang ketika ia mendengar nama aku Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut namun ia tidak bersalawat kemudian aku mengatakan amin semoga kita mampu memaksimalkan Romabon sebagai jalan pengampunan dosa-dosa kita dan mendapatkan hidup Allah semoga kita mampu berbakti kepada orang tua kita yang menyebabkan kita memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita senantiasa dimampukan untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Pak insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya yang agung di dunia dan khususnya di akhirat gelap selalatan selamat menikmati selamat menikmati